PEMBICARA 1 Dalam 45 menit pertama, pasukan Sintayong berhasil mengurung pertahanan timnas Australia. Pelatih Australia, Graham Arnold, mengeluarkan pujian untuk timnas Indonesia setelah menang telak atas Geruda. Australia tanpa ampun menggilas timnas Indonesia dengan skor 4-0. Meski memulai laga dengan baik, sayangnya gol bunuh diri Elkan Bagon di menit ke-12 mengubah pertandingan menjadi lebih cepat. Australia menggandakan kedudukan melalui sundulan Boyle pada menit ke-45. Pada bapak kedua, gol telat berhasil diciptakan Australia pada penghujung laga melalui Craig Goodwin di menit ke-89 dan Harry Sautler di menit ke-91. Kemenangan itu sekaligus membawatin berjuluk Soekorus itu melenggang ke perempat final Pelasian 2023. Rayaan ini sekaligus memperpanjang rekor Australia atas Indonesia. Sepanjang 43 tahun, timnas Indonesia belum pernah mengalahkan Australia. Namun, nahkoda Australia, Graham Arnold memberikan kredit pujian sendiri bagi Justin Hapner dan kawan-kawan. Menurut Arnold, fisik sklid Garuda patut diacungi jembol. Hal itu sukses membuat Boyle dan kawan-kawan kesulitan. Untuk Indonesia, saya pikir mereka membuat pertandingan menjadi sulit. Secara fisik, mereka sangat besar dan kuat. Terang Arnold dikutip dari Routers. Arnold bahkan menyanjung sepak bola Asia yang berjalan cepat. Hal ini sudah ia prediksi sebelumnya. Pelatih berusia 60 tahun itu sudah memanti-wanti para pemain untuk siap bertarung fisik. Sepak bola Asia berkembang pesat. Kami sudah menduga hal itu. Itulah yang kami katakan pada para pemain. Untuk bersiaplah untuk bertarung. Bersiaplah untuk pertarungan fisik. Karena itulah kekuatan Indonesia, jelas Arnold. Terakhir, Graham Arnold mengaku puas dengan kinerja anak-anak asunya yang masih percaya diri. Dan sampai meski digempur serangan timnas Indonesia. Lebih lanjut, Sintayong. Masukkan remuji kualitas dan pengalaman. Itu tunjukkan squad Australia. Faktor itulah yang akhirnya membuat Australia begitu efektif memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mengoversikannya menjadi goal. Jason Hapner menangis di akhir. Tampil baik bersama timnas Indonesia membuat nama Jason Hapner melambung tinggi. Bahkan dirinya kini ada dalam hati para pendukung timnas Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan pada pertandingan terakhir Indonesia usai kelag dari Australia. Para pemain Indonesia mengapresiasi dukungan sporter Indonesia dan minta maaf atas hasil minor ini. Namun, dalam tangkapan kamera mati, Jason Hapner terlihat mengusap air matanya ketika ikut memutari para pendukung timnas Indonesia. Feedback positif diberikan pendukung Indonesia. Mereka memberikan apresiasi tinggi kepada pasukan Geruda yang sudah berjuang keras di ajang tertinggi sepang bola Asia ini. Justin Hapner disorot akun resmi Liga Inggris Jason Hapner disorot akun Instagram resmi Liga Inggris. Usai pemain Wolverhampton Wonders itu sukses mengatarkan Geruda lolos ke-16 besar Piala Asia 2023. Tampak akun Liga Inggris itu memasang foto back berdarah Belanda Indonesia itu dan jelas langsung menjadi perhatian pecinta sepang bola tanah air. Ya, Indonesia lolos ke-16 besar Piala Asia 2023 lewat calur peringkat 3 terbaik usil laga Oman versus Kyrgyzstan berakhir imbang satu sama. Alhasil, skuad Geruda menempati posisi ke-4 di kelas main akhir peringkat 3 terbaik setelah Jordania, Palestina, dan Syria. Timus Indonesia yang mengakhiri persaingan grup D dengan menempati posisi ke-3 menggeleksi 3 poin berkat hasil 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Skuad Geruda menang 1-0 atas Vietnam serta kialah dari Irak dan Jepang dengan skor identik 1-3. Indonesia pun menjadi tim terakhir yang lolos ke-16 besar Piala Asia 2023 kata. Ini menjadi penampilan pertama Timus Indonesia di babak sistem gugur Piala Asia bersama Palestina, Suria, dan Tajikstan yang juga tampil kali pertama di ajang itu. Dan akhirnya langkah Timus Indonesia harus terhenti di babak 16 besar Piala Asia. Cetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia Indonesia berhasil mencatatkan sejarah di Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya Skuad Geruda lolos dari fase grup turnamen ini. Timus Indonesia berhasil mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya Timus Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Hasil itu didapatkan Usai Oman ditahan imbang oleh Kyrgyzstan Satusama pada laga ketiga grup F Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton! Ini jadi kali pertama Indonesia melancu ke babak gugur Piala Asia setelah gagal. berdampak kesempatan sebelumnya di tahun 1996, tahun 2000, 2004, dan 2007. Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemanimu. Tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.